Oamin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih, saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma, paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman order baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa, yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini, sudah 13 ribu desa yang tertinggal menjadi desa, tinggal sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4 ribu saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan, nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar berdesa, agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDES, melalui berbagai kegiatan wira usaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana perasanan tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Nanti ada waktunya, Bapak Ibu, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menanggapi satu menit Bapak, dimulai saat berbicara, silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawabris pertama kemarin. Intinya disini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, disitu ada desa, desa wisata nomor satu se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah, ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik, cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih.